Intro Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Menggelar acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Sebagai kepala bagian publikasi dan kerjasama YIN Bengkulu Yaitu Dr. Randes Haji Saifuddin MM Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Dilakukan di Gedung Pelatihan YIN Bengkulu Pada hari Senin 5 Maret 2018 Pelantikan pejabat Eso Lentiga Secara langsung dilantik oleh Rektor YIN Bengkulu Profesor Dr. Haji Sirajuddin MM-AGMH Serta didampingi dua orang saksi Yaitu Dr. Haji Zulkarnain Dali MPD Dan Dr. Haji Khairiyah MPD Pelantikan dan sumpah jabatan Dilakukan untuk mendefinitifkan Jabatan Kepala Bagian Publikasi dan Kerjasama Yang sebelumnya masih menjabat sebagai Pelaksana Tugas atau PLT Kepala Bagian Publikasi dan Kerjasama YIN Bengkulu Rektor berharap dengan dilantiknya pejabat Eso Lentiga ini Dapat mempersiapkan tantangan ke depan Seperti melanjutkan kerjasama internasional Yang sudah dirancang sebelumnya Selain itu, Rektor menambahkan Kita juga harus tetap mempersiapkan dengan matang Berkaitan dengan pergantian status YIN Bengkulu Menuju UIN Bengkulu Pembanggoyan mutasi dari Pemport Ya maka memang sebelum definitif dulu Uji coba itu pada pelaksana tugas Ya kita bisa memperkuat dalam hal Jaringan kerjasama Karena ini juga berkaitan dengan masalah kerjasama Dan publikasi Jadi kita kan sangat perlu Jaringan-jaringan kerjasama Baik di dalam, untuk keluar, uang nubi Apalagi tuntutan itu tadi Pak Menteri dan Pak Dengjau Menginternasionalisasi PTK YIN Termasuklah YIN kan Nah ini ke depan Perlu kerja keras Semangatnya itu ya harus dari Dari eselon Eselon ini Dari kabab kerjasama ini Nah makanya Termasuklah orang-orang yang Kedihannya sudah pengalaman Yang menjadi Persyaratan tidak tertulis Nah tapi Perjimpangan itu harus ada Beliau kan sudah pernah di eselon Sekaligus Menarik mahasiswa dari berbagai daerah Untuk dapat berkuliah di YIN Bengkulu Tim Liputan Humas News melaporkan Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.